Kemudian diminta oleh Novel untuk segera melakukan juga tindakan hukum. Nah oleh karena itu kami akan melakukan laporan kepada soal pidananya. Nah saya kira paling tidak dia berbohong, sudah pasti berbohong. Karena apa? Rekam medis itu tidak bisa dibohongi. Bahwa Presiden sudah meminta lagi karena polisian tidak bisa mengungkap 3 bulan, Presiden sudah minta 1 bulan lagi, kita minta polisi segera mengungkap siapa pelaku penyerapan Novel sehingga tidak ada masyarakat lagi berani menerka-nerka atas peristiwa ini. Itu memang haknya Novel sendiri untuk melaporkan balik, justru itu bagus. Dan saya siap dong menerima segala resiko. Namanya kita lagi berjuang membuka fakta kebenaran, ya saya siap. Selama kita berkata membela kebenaran, meminta fakta kebenaran, apapun kita harus terima. Dan saya sudah bawa bukti-bukti yang saya punya. Motifnya tidak ada kegunaan dengan ini? Oh enggak ada, enggak ada. Ini murni dari hati kecil saya. Kalau enggak ngapain saya bikin tutorial yang sampai viral begitu. Lalu bawa laporannya itu enggak benar, saya yakin. Dan saya khawatir dia yang kerjain polisi. Seharusnya kalau dia betul-betul kerjain polisi, yang polisinya mesti harus melihat itu sebagai masalah. Jadi saya akan melihat nanti seperti apa, tapi sekarang saya pikir enggak penting untuk saya tanggap. Omongannya dia akan membuat banyak orang yang marah. Karena banyak orang yang lihat kejadian itu, banyak orang yang menyaksikan bagaimana saya menjadi sekit karena itu. Saya sih enggak, enggak. Enggak ingin untuk menanggapi omongan orang ngawur. Kemudian diminta oleh Novel untuk segera melakukan juga tindakan hukum. Nah oleh karena itu kami akan melakukan laporan kepada soal pidananya. Nah saya kira paling tidak dia berbohong, sudah pasti berbohong. Karena apa? Rekam medis itu tidak bisa dibohongi. Bahwa presiden sudah meminta lagi, karena polisian tidak bisa mengungkap tiga bulan, presiden sudah minta satu bulan lagi. Kita minta polisi segera mengungkap siapa pelaku penyerapan Novel, sehingga tidak ada masyarakat lagi berani menerka-nerka atas peristiwa ini. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!